Intro Bagi jiwa-jiwa kreatif, memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitarnya bisa berguna bagi banyak orang. Bahkan tak jarang sekalian jadi alat untuk mendulang rupiah. Seperti yang dilakukan Hamzah, lelaki ini memanfaatkan alat pendong krak ban menjadi sebuah alat unik untuk memerah santan. Meski ia berada di daerah pedalaman, tepatnya di desa Sungai Selodang, Kecamatan Sungai Mandau, sekitar 50 km dari ibu kota Kabupaten Siak. Namun, lelaki kelahiran 44 tahun silam ini semangat berinovasinya tak kunjung padam. Hamzah hanya tamatan SD, namun keterbatasan pendidikan tak membuatnya enggan untuk berinovasi. Hobinya yang suka mengutak-atik alat pertukangan telah membuatnya berhasil menciptakan sebuah teknologi sederhana yang sangat berguna bagi banyak orang, terutama kaum hawa. DPS, Dongkrak Pemeras Santan Begitulah Hamzah menamai alat ini. DPS berfungsi sebagai alat pemeras kelapa yang sudah diparut hingga menghasilkan santan. Awalnya, ide membuat DPS ini muncul saat ia melihat kesibukan di dapur sebuah pesta yang sedang memerah santan dengan cara tradisional. Cara lama dirasakan Hamzah tidak praktis dan kurang efisien. Terbayang olehnya betapa lama waktu yang tersita, belum lagi menguras tenaga bagi mereka yang mengerjakannya. Berbahan sebuah dongkrak bekas, sepotong besi berulir, lembaran pelat besi, dan potongan kayu utuh, serta beberapa bahan lainnya, ia pun mulai merancang alat kreasinya. Piranti hidrolis ini pun disulapnya, jadi tumbuhan tenaga untuk memeras parutan kelapa. Dan hasilnya, wow, luar biasa. Piranti hidrolis ini pun diperlukan, dan membuat peris kelapa yang sedang memerahkan. Pakai gini, pakai pres lagi gitu kan. Jadi aku pikir-pikir begini, bagaimana supaya bisa lebih kuat lagi kan, lebih aman gitu kan. Apa itu katakan itu, lebih praktis kan. Jadi aku pikir-pikir gitu, aku belilah dongkrak kan. Aku bikin dulu yang pertama, belum bagus lagi bikin kan. Jadi, lepas itu lama-lama, gak tahan rupanya kan. Aku ganti ininya, ini bingkannya kan. Ini bingkannya, yang bagus. Jadi tahan. Sudah bagus itu. Ada itu, restoran dibawa gitu kan. Bahannya apa aja pak, untuk membuat ini? Bahannya yang kita perlukan. Yang pertama kan, dongkrak. Sudah itu, papan yang untuk ini, kakinya ini kan. Sudah itu, inilah, beloti ini. Set itu, seng. Untuk, apa, pembalut ini kan. Tepat pembalut air. Ah, itu. Ini kayu besar kan, dipotong. Ini dipotong sama apa, sama, apa. Tergaji kan, baru dibuang ini. Di apa, lalu dengan parang kan. Begini kan, diukur sama, apa tuh. Jangka atau orang itu, dia pakai gitu. Jangka, terus itu, di apa gini. Tarah gini kan. Sudah bulat. Nah, itulah. Memperjelas kegunaan alat ini. Ini langsung saya praktekkan pak. Dalam waktu singkat, 5 sampai 10 butir kelapa parut sudah bisa terperas dengan dongkrak ala Hamzah. Kabar inovasi Hamzah ini menyebar dari mulut ke mulut. Tidak sedikit yang ingin mencoba kemampuan hasil kerasinya. Sampai-sampai pesanan pun mulai berdatangan. Mulai dari segedar menggunakan jasa sewa dongkrak parasnya, hingga memesan untuk dibuatkan. DPS ala Hamzah harganya lumayan murah. Hanya dengan ratusan ribu rupiah sudah bisa didapat. Dibanding jika membeli produk pabrikan yang jutaan harganya. Upaya rekayasa teknis buah karya Hamzah ini pun telah menuhi hasil. Bak kata pepatah. Sekali menengku dayung, dua tiga pulau terlampaui. Sambil berinovasi, sekalian mengaisi rezeki. Wivin Sadri dan Hermawan PPBI selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.